Terima kasih Anda masih di Kompas Sport Weekend. Kirap Piala Dunia U17 digelar di Solo sebagai penutup rangkaian Trophy Experience di Indonesia. Ketumpai sesi Erik Thohir dan wali kota Gibran Raka Buming Raka mengikuti Kirap mengarak bola raksasa. The Lovers Kirap dimulai dari Stadion Sriwe dari Solo, Jawa Tengah, Minggu pagi. Berjalan di sepanjang arena Car Free Day, dua buah bola raksasa ikut diarak menuju Pura Mangku Negaran. Rangkaian dilanjutkan dengan pengenalan trofi Piala Dunia U17 hingga Maskot Bacuya. Ketua Umum PSSI memastikan Piala Dunia U17 di Solo juga tak kalah megah. Ini memang dilakukan untuk mengangkat Solo setara dengan kota-kota besar lainnya. Pengalaman menggelar kegiatan bertaraf internasional membuat Solo siap menjadi tuan rumah. Terima kasih sekali hari ini acara event Trophy Experience berjalan dengan baik. Antosiasme warga sangat luar biasa sekali untuk mengenalkan event besar yang ada di akhir tahun ini, event World Cup U17. Harapannya acara bisa berjalan dengan baik dan terima kasih sekali Pak Ketua Umum PSSI Kota Solo diberikan kesempatan untuk menjadi salah satu tuan rumah. Beberapa hari lagi menuju pembukaan dan tentu luar biasa dukungan dari pemerintah daerah, Pak Wali, Pak Gu, Pak Inggristi yang memang ingin memastikan Solo setara dengan kota-kota besar yang ada di Indonesia. Nah karena itu saya punya keyakinan, kami di PSSI waktu itu mendorong kenapa semifinal-final juga ada di Solo. Terima kasih telah menonton!